Kami lanjutkan rumah pilkada dengan informasi dari seorang anggota DPRD Tapanuli Selatan Sumatera Utara yang ditangkap polisi karena diduga ikut memprovokasi kasus dugaan pengeroyokan dan pengerusakan pada pertengahan Februari lalu. Anggota DPRD Tapanuli Selatan berinisial EES ini ditangkap di sebuah hotel di Jalan SM Raja Kota Padang Sidempuan pada Rabu Sore. Sempat terjadi keributan antara oknum anggota Dewan itu saat akan dibawa polisi dan juga Brimopolda Sumatera Utara. Penangkapan EES merupakan pengembangan dari penangkapan enam orang pelaku yang kini telah diproses hukum atas kasus pengeroyokan di PLTA Simarboru Tapanuli Selatan Sumatera Utara pada pertengahan Januari 2024. EES diduga ikut memprovokasi pengeroyokan dan pengerusakan. Bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan bikin-bikin itu yang dijadikan sebagai tersangka yang menurut melakukan untuk perbuatan pengeroyokan dan juga pengerusakan yang terjadi di PT SAE. Terima kasih. Terima kasih.